Selanjutnya Pak Birsa, fenomena menarik terjadi di pemilihan wali kota Banjarbaru. Suara tidak sah mengungguli suara pasangan Lisa Wartono. Tingginya suara tidak sah ini dikarenakan banyaknya warga yang mencoblos pasangan Aditya Sa'eti yang telah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Pilkada Kota Banjarbaru yang berlangsung di lima kecamatan dengan total 114.920 daftar pemilih tetap suara tidak sah berhasil mengungguli pasangan Erna Lisa Halabi dan Wartono. Berdasarkan hasil hitung cepat, suara tidak sah mencapai 78.807 suara sedangkan pasangan calon Lisa Wartono hanya mendapatkan 36.113 suara. Suara tidak sah ini adalah suara warga Banjarbaru yang mencoblos pasangan Aditya Mufti Arifin dan Syed Abdullah yang telah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Nantinya KPU Kota Banjarbaru akan melakukan proses penghitungan resmi berdasarkan jumlah suara sah. Sedangkan jumlah suara tidak sah tidak akan mempengaruhi hasil akhir pilkada Kota Banjarbaru. Jadi kalau ada yang mencoblos, calon yang dibatalkan atau didiskualifikasi maka menjadi suara tidak sah. Jadi yang dihitung itu adalah suara sah saja nanti. Karena ini bukan mekanisme kota kosong kalau tidak tahu. Jadi berbeda. Diketahui sebelumnya pasangan Aditya Mufti Arifin dan Syed Abdullah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru setelah dilaporkan ke bawah selu Kalimantan Selatan atas tuduhan menyalahgunakan jabatan sebagai petahana dalam berkampanye. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Syairi, INews, melaporkan. Pemirsa Pilkada Jakarta sudah memasuki tahap akhir dan kita akan melihat bagaimana perolehan suara sementara untuk Pilkada Jakarta 2024. Dilansir dari website resmi KPU terkini, suara yang masuk telah mencapai 99,93 persen. Kita lihat dari paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Susono yang mendapatkan suara sebanyak 1.717.245. Sementara paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana meraih 458.886 suara. Dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno memimpin dengan 2.181.939 suara. Sehingga total suara yang masuk 4.358.70 suara, yaitu sekitar 53,3 persen. Dan dari suara yang masuk, pemirsa dari paslon Pramono Rano memimpin dengan 50,07 persen. Kemudian disusul dengan Ridwan Kamil Susono dengan 39,40 persen. Dan Dharma Kun di 10,53 persen. Sementara jumlah golput di Pilkada Jakarta juga meningkat tajam. Dari data KPU, total daftar pemilih tetap di Pilkada Jakarta ada 8.214.7. Sementara total suara tidak sah dan golput mencapai 3.855.937 suara atau 46,95 persen dari total suara. Terima kasih telah menonton!